Tolong jangan dianggap bahwa kesalahan input adalah satu-satunya masalah yang serius dalam penyelenggaraan dan hidup ini. Saya ingin menekankan kenapa kita tidak boleh terjebak hanya mengurus kecurangan di input. Saya karena kekhawatiran input hanyalah permainan terakhir dari ancak. Bukan hanya satu kali lipat, dua kali lipat, bisa tiga kali lipat. Bakal lebih. Jadi kan janggal sekali ada sistem yang dibuat memperkenankan penghitungan di luar batas penalaran yang wajar. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya ingin memulai dengan mengatakan bahwa ini semua adalah rangkaian kecurangan yang kami sebut sebagai kejahatan betul. Ia tidak terjadi hanya dalam input data, tetapi sudah terjadi dari bulu ke hilir, kalau mau menggunakan istilah Pak Ibran. Jadi tolong jangan dianggap bahwa kesalahan input adalah satu-satunya masalah yang serius dalam penyelenggaraan terbibu ini. Saya agak khawatir kita semua, tidak hanya kami-kami yang memantau proses penyelenggaraan, sedang dimasukkan ke dalam perangkap besar memahami kealpaan. Misalnya, kalau tiba-tiba di input itu dilakukan perbaikan dengan bukti-bukti kertas, selesai urusan, artinya kita salah paham saja. Tetapi ini kejahatan pemilu sudah dilangsungkan sedari awal. Bahkan kalau tadi Bang Hadar memulai bahwa KPU ini tidak mandiri, KPU bawah seluruh DKPP tidak mandiri, saya ingin mundur sedikit proses seleksinya juga sudah tidak mandiri. Jadi dari awal hingga akhir punya masalah yang serius. Kalau mau dikategorikan, setidak-tidaknya ada tiga timeline kecurangan pemilu itu dilakukan sebagai sebuah rangkaian kejahatan. Pertama, tahapan persiapan penyelenggaraan pemilu dari proses seleksi hingga mendekati hari-hari. Kedua, hari-hari sebagai proses penyelenggaraan puncaknya. Dan ketiga, kejahatan itu masih berjadi pasca audio-meng. Oke, oh, itu ya di Padang tidak begini? Audio-audio lagi. Audio-audio lagi. Kurang terdengar ulang. Ini nomor satu ya, nomor satu. Saya lebih setuju pemilunya diulang. Jadi tahapan kejahatan penyelenggaraan pemilu itu kalau mau dikategorikan terjadi di tiga tahun lain ya. Curangan pada tahapan persiapan penyelenggaraan pemilu, dari awal bahkan dari proses seleksi hingga menuju hari-hari, hari-hari sebagai puncak, dan ketiga pasca hari-hari. Salah satunya dalam hal input data. Saya ingin menekankan kenapa kita tidak boleh terjebak hanya mengurus kecurangan di input. Dan karena kekhawatiran input hanyalah permainan terakhir dari ancak. Dan meminta kita semua harap maklum. Padahal banyak sekali yang tidak bisa dimaklum. Kalau ingin kami lihatkan dalam berbagai sudut, tadi sudah ada beberapa teman-teman, Mas Wahyu di luar negeri, Bang Hadar tadi bicara berbagai hal, termasuk juga pengiputan data. Saya dan teman-teman kan tugasnya mencoba membuat pemetaan di mana saja kecurangan itu terjadi. Sehingga kita bisa melihat Indonesia itu penuh kecurangan atau tidak. Nah kalau teman-teman mengikuti berbagai hasil penelitian kami, kami sudah menjelaskan kecurangan itu sudah bisa dilihat dari penunjukan pejabat kepala daerah. Dan bantuan gentong babi. Politik gentong babi itu sudah terjadi lama sekali ya di Amerika dari tahun 1800-an ketika perbudakan masih terjadi. Politik gentong babi yang sama juga pernah terjadi di masa kolonial Belanda. Saya mau cerita begini. Politik gentong babi itu historikalnya, boleh ya Pak sejarahnya. Itu daging babi yang diawetkan dan ditempatkan ke dalam gentong. Lalu akan dilemparkan oleh puan takur tanah, puan penguasa tanah, majikan para budak, kepada para budaknya. Lalu mereka memperebutkan itu. Dan para budak berharap mendoakan kebaikan bagi puan takurnya. Karena mereka sudah dapat makanan, jatah makanan. Dan inilah cara membujuk ya agar mereka terus bisa bekerja sebagai budak-budak di masa itu. Hal yang sama pernah terjadi di era penjajahan misalnya dengan politik etis ya. Lalu kemudian dengan bagi-bagi makanan yang sama kepada orang kita yang dijajah. Dengan begitu mereka bisa tunduk kepada penjajah. Nah kurang lebih konsep gentong babi itulah yang diterapkan dalam pemilu di banyak negara termasuk di kita. Bansos dibagi-bagikan menuju hari H. Ada BLT yang dirapel. Lalu ada jumlah yang meningkat. Pembagian bansos beras. Termasuk juga peningkatan gaji penyelenggara dan aparat pemerintah. Itu politik gentong babi. Supaya Anda memaklumi kecurangan kasih dulu insentif. Ya untuk kemudian... Kenapa mbak? Mas Adhan. Azhan. Saya sudah dituduh sebagai anggota PKS mbak. Jadi sebagai orang yang tertuduh anggota PKS saya ingin sih menghormati Azhan. Tadi gentong babi itu juga termasuk kepada Cukrayu kenaikan insentif dana gaji bagi penyelenggara. Dilakukan bertahap juga. KPU terlebih dahulu. Lalu kemarin bawah selu. Sebelumnya ada TNI, ASN, dan lain-lain. Nah politik semacam ini tidak sehat bagi demokrasi. Tetapi ada sebagian kalangan memaklumi kalau itu adalah petahana. Memaklumi. Karena memang dia punya kelebihan di banyak tempat. Tetapi dalam kondisi kali ini sulit dimaklumi karena yang menikmati bantuan-bantuan gentong babi ini adalah anak ketahan. Jadi konsep perpolitikannya pun bergeser. Tidak hanya tidak baik dalam siklus politik, tetapi juga tidak baik bagi proses penyelenggaraan negara. Kalau di dalam peta kami sebelumnya, ini nanti ini peta berikutnya ya. Peta kami memperlihatkan ada tiga jenis aparatnya. Penyelenggaraan negara, Presiden, Menteri, Kepala Daerah, Kepala Desa, termasuk aparat keamanan. Kalau ikut di dalam proses upaya dukung-mendukung ini, lumrahnya kalau Kepala Desa mendukung, maka dia harus diberikan sanksi oleh Kepala Daerah. Tetapi karena Kepala Daerahnya sudah ditunjuk oleh Presiden, maka kemudian terjadi berbagai pemakluman. Kedua, ada upaya memanfaatkan penyelenggaraan pemilu. Dan itu terlihat dari berbagai sikap. Tadi Bang Hadar sudah singgung. Misalnya, sikap penyelenggaraan pemilu mengabaikan prosedural standar di dalam penentuan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Contoh, harus ada PKPU, mereka malah memperlakukan PKPU surut ke belakang. Nah ini istimewanya untuk anak raja, tidak terjadi kepada calon-calon yang lain. Dan ketiga, ada pemanfaatan program-program negara tertentu dengan alasan perbenaran. Misalnya program negara dibawa oleh Menteri dan Wakil Menteri, dan kemudian program-program itu ujungnya adalah memilih kosong dua. Nah yang ingin saya sampaikan terakhir adalah ketemuan kami di hari H. Tadi kan sudah dua tahapan ya. Dua hari H. Pertama, tidak bisa apa yang terjadi, kealpaan yang terjadi, tidak pernah cukup dengan permintaan maaf ketua KPU saja. Ketua KPU harus berani membuka apa permasalahan yang terjadi. Misalnya dengan melakukan audit forensik terhadap sistem mereka. Tidak hanya si rekam, tapi seluruh sistem yang ada. Kami beralasan kenapa seluruh sistem yang ada, karena memang kejahatan pemilu ini sudah dilakukan dari awal. Contoh ya, mau ditarik ke hulunya. Bahadar pasti ingat bahwa dulu ketika seleksi, ada mekanisme tes berbasis komputer. Komputer assessment test CAT. Salah satu calon, salah satu calon, kok bilang kader-kader, tidak tepat juga. Salah satu calon mengalami sakit yang luar biasa. Dia dipotong, tidak sempat mengikuti tes, tapi lolos. Hadir di tes, tidak mengisi apa-apa, tapi lolos. Biasanya di dalam CAT yang terjadi di pansel penyelenggara pemilu di daerah, kalau setelah CAT, maka otomatis akan ada perenkingan. Jadi baru keluar, langsung keluar rankingnya. Yang terjadi dalam seleksi penyelenggara, setelah kemudian CAT tidak ada perenkingan. Lama rankingnya itu. Berapa jam, berapa hari? Nah, perenkingan itu perlu dilakukan perenkingan. Benar atau tidak, kenapa seseorang bisa lolos? Begitu saja. Kemudian, ada pernyataan dari Ketua Bawaslu bahwa telah terjadi di 2413 TPS. Proses pemilihan ganda, yang konsekuensinya harusnya adalah pemungutan suara ulang. Kalau kemudian kita kalikan dengan batasan maksimum per TPS 300 pemilik, maka setidak-tidaknya itu akan terjadi 800 ribu suara yang perlu kembali dihitung. Kalau terjadi PSU. Yang menarik dari apa yang disampaikan Bang Hadar, kami juga melakukan, tetapi mungkin saya coba meletakkan. Data kami lebih kecil dari Bang Hadar. Kami mencoba acak, melihat data si rekap di berbagai provinsi. Kami hanya mampu 12 provinsi. Begitu ditemukan data yang janggal di salah satu kabupaten kota, maka kami merahkan dalam peta wilayah itu sebagai provinsi yang punya masalah si rekap. Hasilnya, ini masih kurang ya, peta ini karena barusan masuk Bali dan Sulawesi. Nah ini di sebelas provinsi, yaitu Bengkulu, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Lampung, Maluku, Kusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara. Terjadi kesalahan input di dalam si rekap mereka. Ada dua pola yang menarik. Bukan tidak ada capres yang lain, tapi yang kami temukan, satu pola penggelembungan suara didominasi kepada pas 02. Kalau mau dipersentasi, terdapat penggelembungan untuk 02 80%, 10% untuk 01, dan 10% 02. Simpulan kami, simpulan kami, bahwa ada sesuatu yang konstan terkait dengan penggelembungan untuk 02. Padahal asumsi kami sederhana. Asumsi kami begini, kenapa sistem ini selalu melakukan penggelembungan kepada capres tertentu? Bagi kita aneh. Karena mestinya sistem sudah dirancang untuk menolak kalau terhitung lebih dari 300 suara. Jadi sistemnya harusnya dibuat oleh KPU kan? Begitu masuk lebih dari 300 suara, langsung dia harus menolak dulu. Ini aneh nih, suaranya maksimum aja segini, kok tiba-tiba yang masuk lebih. Harus ditolak dulu sistemnya. Tapi tidak terjadi. Sehingga kami patut curiga, ini disengaja. Masa sistem yang dibuat oleh Bang Hadar, Nabis Rumai, dan Gawang Pemilu lebih canggih? Yang kalau terkata ada salah, langsung merah. Pokoknya, ini negara, uang negara, pasti lebih banyak uangnya dari uang Bang Hadar. Bukan berpaksud merendahkan kemampuan dengan syarat. Kenapa mereka tidak bisa membuat sistem sesederhana itu, bagi saya patut mencurigakan mereka. Mencurigakan mereka. Harusnya menurut saya tertolak. Tetapi ini malah masuk. Dan bisa. Bukan hanya satu kali lipat, dua kali lipat, bisa tiga kali lipat. Bakal lebih. Jadi kan janggal sekali. Ada sistem yang dibuat memperkenankan penghitungan di luar batas penalaran yang wajah. Jadi aneh betul. Maka kalau kita lihat, kalau kita rata-ratakan, penggelembungan suara itu di antara angka 300 sampai dengan 800 per TPS. Nah, kami tidak tahu ya, teman-teman. Ini melusuri terus. Kenapa kami mulai melusuri manual? Karena website kita sudah kena seminggu yang lalu. Dan dua hari yang lalu, WA dan telegram kita sebagai cadangan juga sudah di-ban. Bukan. Waktu itu Pak masih pakai duit mahal. Jadi banyak, banyak-banyak. Jadi teman-teman sekalian, pola-pola ini akan kami datang. Mohon maaf, kami tidak akan sampai ke ruang-ruang detail. Misalnya di mana TPS-nya, di mana berapa jumlahnya on the spot yang kami akan ceritakan, tidak. Kenapa? Kayaknya ada trend. Begitu dilaporkan oleh publik di media sosial, maka dibenarkan. Jadi kesan yang timbul adalah mereka sudah berupaya. Aneh juga KPU, kenapa tidak bisa membenarkan atau memperbaiki data yang salah. Kenapa mereka tidak bisa mencek TPS-nya. Jangan-jangan mereka berharap kepada publik. Begitu publik lapor, baru mereka pergi ke spot-nya dan memperbaikinya. Mereka tidak ada sistem yang mampu meng-cross-check kecurangan-kecurangan atau kesalahan input yang terjadi dan melakukan perbaikan. Oleh karena itu, supaya kerja KPU tambah sulit, saya tidak akan ceritain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.